selamat menikmati selamat menikmati paket sudah datang ini akan saya bongkar ini paket kiriman dari Jakarta ya sebelum kita buka paket yang ada di Jakarta kita bongkar juga paket yang ada di paket yang dari Sumatera Selatan Palembang ini juga berupa keras kita bongkar satu persatu ini dari Temanggung juga krupas ini cek ulang keras keder apa getar keder atau getar sama cek balan bagus atau tidak tapi ini kita bongkar dulu keras yang dari Palembang ini keras jupiter yang make kita bongkarja dulu selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati ya oke ini ke projek kaya yang dulu ini adalah keraja putaran emek lama mau di aplikasi di emek kopling seperti biasa merk dari Sum Racing sum Racing selamat menikmati 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 disini ada tulisan dibuat seperti ini oke, berarti keras yang tadi mau dibuat sama kayak seperti ini sekarang kita lanjut bongkar paket yang satunya ini berisi crankcase, terutama crankcase mudawin mau dipasangin blokop supra 125 ini kepunyaan om kris yang ada di sana, jakarta kita akan bongkar dulu, kita akan ulas satu persatu karena ini banyak apa ya proyek yang harus saya kerjakan, terutama pada kerkas-kerkas tidak hanya crankcase, ada keras juga kita bongkar dulu aja paketnya selamat menikmati selamat menikmati jadi ini ada k Ek K Sundewi yang mau dipasangin blokop supra 12 Nih, bak magnetnya pakai model, bak kopling ya, pakai model Takegawa. Krukas model Takegawa. Ini Kru Asupra 125 mau di PNP-kan, biar bisa PNP di Honda Green. Kesatu juga sama, ini mau dibuat seperti Takegawa. Ini adalah masternya, ini adalah yang mau dibuat. Kita bongkar dulu. Sama, isinya juga kru Asupra 125. Oke, kita akan memulai proyek yang pertama, yaitu kru Asupra 125 mau di PNP-kan seperti Green. Oke, seperti contoh ini ya. Ini adalah kru As, Green, atau bisa dipasang di motor Green ya. Sedangkan yang ini adalah kru Asupra 125. Yang membedakan apanya sih, Mas? Yang membedakan adalah bearing, satu. Terus, yang kedua, itu diameter Asnya ini lebih besar. Kalau Supra 125, itu diameter Asnya 21 mili. Nah, kalau motor Green, itu lebih kecil, yaitu 19 mili. Ini, 19 mili sama 21 mili, berarti ini harus dihabiskan. Tapi, ini dihabiskan. Kru Asupra magnet pun sama. Kru Asupra beda, perutnya agak lebih kecil. Kalau kepunyaan motor Green. Punya Supra 125, itu perutnya. 21 mili juga. Tapi, kalau motor Green, itu, Asnya, bagian perut, 19, ini 19. 19 mili lebih dikit. Oke, 19 mili. Itu menunjukkan, itu tidak bisa langsung dipasang. Berarti, kalau kru Asupra 125 ini dipasang, atau di aplikasi di motor Green, atau 70, itu yang pertama, langkahnya sudah tinggi. Dia langkahnya 58, kalau motor Green itu 49,5. Jadi, ketika di aplikasi ini, itu, tenaganya berbeda. Di samping itu, nanti As ini juga disesuaikan. Ini ada As gigi, ini panjang. Nah, ini panjang. Ini kisaran 19 mili-an. Kalau kepunyaan Green, itu pendek. Oke. Green hanya 14 mili. Berarti, dia lebih pendek. Berarti, ini Asnya nanti disesuaikan juga. Berhubung ini Supra 125. Ini kan kalau motor Grand, atau Honda Win, atau Supra 125. Atau Honda 70 maksudnya. Pokoknya di keluarga. Pokoknya di keluarga motor. Honda Win, Supra, Grand, 70. Ketika mau di aplikasi Kruk As punya Supra 125. Karena dia diameter lebih besar, langkahnya lebih tinggi. Itu nanti gigi pompa oli akan dirubah di kanan. Tidak bisa memakai gigi pompa oli aslinya. Jadi, nanti ini dibuatkan juga tempat untuk gigi pompa oli. Oke. Kita lanjutkan pengerjaannya. Mungkin video-video pengerjaan tidak ditayangkan. Karena untuk mempercepat durasi video. Jadi, kita lanjutkan video hasil jadinya saja. Ya, oke. Ini adalah hasil jadinya. Ini hasil jadi. Kruk As 125. Ya, 125 ini. Di bagian sini, ini saya kasih ring. Ini bisa lepas. Tapi ringnya ini untuk menahan. Supaya jaraknya ini biar sama. Oke. Nah, ini sama. Sudah sama kan. Untuk menahan kopling ganda. Tapi kalau untuk motor yang memakai kopling, tidak perlu seribet ini. Tinggal di... kan karena kopling dimatikan, intinya dia... bertemu sama gigi kruk As. Jadi, kampas dimatikan sama mangkuknya. Tidak harus seribet inilah. Berhubung ini. Mungkin ini untuk bagi yang ingin pakai tetap kopling ganda. Jangan lupa. Jangan lupa. Ini ada gigi pompa oli. Gigi pompa oli ditaruh di sini. Ini maksudnya kencang. Ini ada bearing. Ini gigi pompa oli kencang maksudnya. Sebelum masuk gigi pompa oli. Itu dikasih spelling atau dikasih pair. Satu mili. Biar ada jarak. Antara bearing sama gigi. Jadi, nanti kalau dipasang kopling ganda. Kopling gandanya itu akan keganja ukuran ini. Ini adalah lima mili. Jadi, ini bagian kopling ganda. Bagian atas. Berbunyi tidak dibawakan kopling gandanya. Bos bagian kopling ganda bagian atas. Nanti dibubut lima mili. Biar totot bisa ketemu ukuran sama. Seperti itu ya. As ini juga disesuaikan. Karena ini kalau punya 125 agak panjang ini. Sudah disesuaikan seperti grain. Karena mau pakai bak kopling grain. Kalau tidak mau pakai bak kopling grain. Itu tidak perlu seperti ini. Karena ini bentangannya kan terlalu panjang. Kalau pakai bak kopling grain. Makanya di bagian ini. Ini nanti masuk di bak kopling. Masuk di blok. Kalau seperti hudawin itu pendek. Jadi, kruas tidak masuk di blok. Karena bentangannya itu tidak sepanjang ini. Kalau bentangan sepanjang ini tidak masuk di blok. Ditakutkan resiko kruasnya patah. Makanya dari biaya unda dirancang. Ini masuk di blok. Bagian mana juga sama. Ini sudah dikecilkan juga. Lakar. Just disesuaikan. Gigi temeng. Nanti tinggal dipasang pakai kepunyaan. Grain bisa. Suprafit bisa. Caranya seperti itu. Sekarang kita akan mulai pasang-pasang stangnya. Kita center. Kondisi 0. Karena nikrah standar. Pastinya itu centerannya agak mudah. Oke. Kita lanjut. Pasang stang. Stang kita belikan dulu. Stang bisa pakai. Punya grain bisa. Suprafit bisa. Legenda bisa. Pokoknya keluarga itulah. Itu bisa semua. Karena diameter pannya sama. Cuma panjang pendek berbeda. Kita lanjut pasangan stang. Ya oke. Keras kepasang ya. Ini keras sudah dipasang stang. Stang dibelikan baru. Pakai merek. Federal Om Kris. Ini ada di Bekasi. Ini mungkin. Om Kris ketika melihat video ini. Bisa lihat. Kondisi centerannya. Ini keras sudah dipasang. Hasil delik indikator. Menunjukkan 0,01. Kalau pembutuhan tidak presisi. Tidak mungkin hasil. Angka sekian. Otomatis akan sulit dipasang. Sudah oke ya. Sekarang kita. Cek yang bagian. Kopling. Atau bagian primer. Ada yaks untuk mempera. Tidak. 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 Terima kasih. Sudah diangka 0, sekarang kita putar 0,02, ini 0-nya geser, karena dial indikatornya ketika ketekan itu akan berubah. Bentar. Ya. Dan indikator menunjukkan angka 0,02. Sudah oke ya. 0 kurang 1, 0 lebih 1, itu 0,02. Bagian manet 0,01, bagian komplit 0,02. Itu menunjukkan sudah hasil bagus. Nah, ini adalah gigi pompaoli-nya. Ini masangnya tadi masuknya pres. Sebelum gigi pompaoli itu diganjaring kuningan ini, saya diganjaring kuningan 1 mili ya. Biar antara jarak gigi pompaoli sama bearing itu ada spasi. Gigi temen yang sudah kepasang, bisa memakai gigi temen Honda Grand Supra Fit. Ya, Honda Winway keluarga itulah. Bagi temen-temen yang ingin mengaplikasi Kruas Supra 125, OTW, PNP, Kruas Honda Grand, atau dipasang di Honda Win, atau dipasang di Supra 100. Metodenya pembuatannya itu seperti ini. Ada karena keras besar, otomatis gigi dirubah, pompaoli dirubah jadi ke samping. Oke, sekiranya video ini bermanfaat. Sekiranya video ini bisa membantu temen-temen yang ingin aplikasi Kruas Supra 125 atau Karisma di Montor Green atau Supra 100. Bahkan atau ke Honda Win. Caranya adalah seperti itu. Video saya akhirnya, saya mohon maaf apabila ada kata-kata saya yang salah. Terima kasih telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Selamat menikmati. Selamat menikmati.